Saya ada di sini, ada satu pantun untuk kita lah. Haa, pantun. Ya, Ali. Nanti balas, Ali. Pantun, ya. Cuaca mendung bila datangnya hujan. Tadi hujan kan? Cuaca mendung. Tapi bersama Tuhan, pastinya gembira hati. Gembira hati kita bersama Tuhan. Hari ini datangnya seorang ajan. Ajan, pastor ajan. Dengan membawa firman Tuhan untuk memberkati. Amen. Mari kita letakkan tepukkan tangan. Dan bersama pista ajan Chayapuk datang ke petas dan juga Brachaus sebagai peta jemaah. Okay, pastor ajan Chayapuk akan berkata dalam Thailand, right? Thai, right? Thai, Thai. Brachaus okey lah Thai? No, no, he cannot speak Thai. English, kan? Thank you, pastor Daniel. And thank you, my handsome translator also. Good morning, church. Good morning. Okay, selamat pagi. Pagi, right? Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, nama something. Nama prika. Okay, something is like, how are you, something like. Okay. Yang bermaksud, apa kabar? But you know, in the morning time like this, in our location, we say, Sawaddi Klab. Di sana, dia panggil Sawaddi Klab. Do you want to learn some Thai? Some Thai word? Okay, you can be so white there also, amen. So, why don't you turn to someone next to you and say that, Sawaddi Klab. No, no, please. That is for men only. The men say, Sawaddi Klab. Katakan pada orang sebelah tu, Sawaddi Klab. And so, the women say, Sawaddi Klab. Sawaddi Klab untuk yang perempuan. Sawaddi Klab untuk lelaki. Okay, now we will practice together. Please turn to someone next to you. If you are a woman, you say? Sawaddi Klab. Sawaddi Klab, good. And if you are a man, you say? Sawaddi Klab. Okay. Sawaddi Klab. Okay, now you get ready. Please turn to someone next to you and say, Sawaddi Klab. Katakan orang sebelah sana, Sawaddi Klab. Sawaddi Klab, Sawaddi Klab. Okay, good morning again, church. So, first of all, I would like to thank you, Pastor Daniel and Sister Mani. Pastor Mani. Mina. I would like to thank you to Pastor Daniel and Sister Mani. Oh, really? Sorry. Because I have to remember many words, you know. For example, like, Selamat pagi. So, pagi. Okay, I would like to thank you, Pastor, so much. You welcome us very warmly. Terima kasih atas alu-aluan yang sangat baik. I'm so happy with your food. Saya sangat gembira untuk makanan lah, food. Yeah, we try a lot of food here. Saya cuba untuk makanan di sini. Wonderful durian. Durian yang sangat baik. Saya nyaman. How many of you like durian? Beberapa orang di sini yang suka durian? Oh, I see. So, you can try another type in Thailand. Boleh terbang ke Thailand. It's a little bit bigger. Kerana duriannya lebih besar. More meat. Lebih isi. Yeah, and less, smaller seed. Dan biji yang kecil. Very nice also. Dan sangat sedap. Okay, let's not forget about durian, okay? Lupakan tentang durian. Okay, and we'd like to thank you, Pastor Simon and Pastor Lai Eng. Terima kasih untuk Pastor Simon dan Pastor Lai Eng. Because he is our spiritual father. Kerana dia adalah bapa rohani kita. You know, last month, Pada bulan yang lepas, In Chiang Mai, Thailand. Semasa di Thailand, We have the celebration of camp in Him Thailand Church. Mereka ada perayaan untuk Him. And Pastor Simon, he show up there. Dan Pastor Simon datang ke sana. And he's so powerful. Dan dia berkongsi dengan sangat berkuasa. And so you know that our H.I.M. Thailand Love him so much. Oh, itu H.I.M. International Ministry di Thailand Sangat mengasihi dia. Even though he sent any message, But we love to respond to him. Dia mengusirkan banyak message, Tapi kami sangat sukar untuk mendengar dia. And on that day, He preached about family. Pada waktu itu, Dia mengusir tentang keluarga. But the people, You know that after the preaching, He made the altar call. Lepas Qobaha ini, Terbuat panggilan mezbah. But he encouraged our people to plan the church. Dan dia mencabar untuk Jemaat untuk membangunkan gereja. Even the message, It get involved about the parents. Dan dia terlibat, Lebih terlibat dengan keluarga. Because of church planting is our DNA. Kerana keluarga gereja adalah Kehidupan harian kita. Tanpa mengira apapun message. But the people love To offer their life to plan the church. Tapi umat Tuhan Mau untuk menyerahkan hidup mereka. And I believe that we have the same DNA, right? Amen. Sama seperti kita juga di sini. Amen. Amen. And you know it's quite long, long time That I never sing the song of the We love the family of God. Dan sudah lama saya tidak nyanyikan Aku kasih keluarga Tuhan. Yeah, you remind me about The family of God. Exactly. Kerana ia mengingatkan tinta tentang Berkumpul dalam keluarga. So you know that This song is quite famous song. Kerana lagu ini cukup Popular. Yeah. But every time when we sing this song In everywhere in the world. Kerana apabila kita nyanyi lagu ini Di mana-mana pun di dunia. If you are the H.I.M. Shirt family. Jika kita ada keluarga H.I.M. Some people will come to you Exactly. Dan semua orang akan datang Dengan bersemangat. If you lost your way In the other city. Jika kita tersesat Di bandar yang lain. Please sing this song loudly. Apabila kita nyanyi lagu ini Dengan nyaring. And so someone around you Will welcome you back to the church. Kerana ada orang mengalukan Anda kembali kepada gereja. And you know that Here I feel like home Di sini saya merasakan seperti Halaman keluarga Okay You know Here I feel like home And sometimes it's like Home away from home Kadang-kadang dia merasakan Keluarga yang jauh daripada keluarga Yeah Then it's not much opportunity To send the word of God Before our ex-president Like Pastor Simon You make me a little bit nervous today Dan menjadikan Pastor merasa agak gementar I never know that you try At the service also Okay Otherwise I will I will I will I will sit Stand up In front of him So he's so nervous You know Kalau dia berdiri di harapan Dia akan lebih gementar Amen Okay but today I would like to Read the book In the book of Mark Saya ingin berkongsi Daripada buku Markus And I hope that the book of Mark Will Will Give you the 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 Godless Concept Through our life Saya berharap Agar buku Markus ini Akan memberi Satu Ilham Inspirasi Kepada kita Amen Okay let's open the book of Mark Dalam buku Markus Shall we stand up And read the book of Mark together Mari kita berdiri bersama In much of the one word One to eight Bab yang pertama So I will read first Saya akan baca dulu Okay The beginning of the gospel of Jesus Christ The son of God Inilah permulaan India Tentang Yesus Christus anak Allah I read and you read okay Okay I think it should be better Or we need to get in our own language Is okay Okay one two three The beginning of the gospel of Jesus Christ The sons of God As it is written in Isaiah the prophet Behold I send my message before your face Who will prepare your way The wise of one crying in the wilderness Prepare the way of the Lord Make his path strain John appeared baptizing in the wilderness And proclaiming a baptizing of repentance For the forgiveness of sins And all the country of Judea and all Jerusalem Were going out to him And were being baptized by him In the liver Jordan Confessing their sins Now John was clothed with camel's hair And wore a leather belt around his waist And ate locusts and wild honey And he preached saying After me come king Who is mightier than I The strap of whose sand or I am not worthy To stoop down and untie I have baptized you with water But he will baptize you with the Holy Spirit Wow wonderful Father Lord we pray that this morning God will speak to us Lord And because of all of the scripture Will equip us And prepare your people Lord To continue to serve you And to understand about your will in their life Lord please grow up Grow up the seed of the scripture Through every people's heart So we pray in Jesus name Amen Amen Be seated Thank you so much So the book of Mark was written in Rome And it should be around 60 or 70 After the death of Jesus So when Christian was severely persecuted And at the same time Peter was writing the book of Peter As the Christian were being persecuted In Asia Minor And on that time That the emperor named Nero He governed the Rome Peacefully during 54 to 59 AD Dan waktu itulah Maharaja Nero Yang menjadi pemerintah waktu itu And Nero started to make trouble Towards his people Dan pemerintah Nero ini Membawakan kesusahan kepada rakyatnya But therefore the Roman people Start to complain And work against Nero Dan waktu itu Rakyat Roma pun Membrontak terhadap Nero So he tried to find a scapegoat And blame the Christian For trouble in the city Doil itu dia Memberi kesusahan Dan pengayaan kepada umat Christian Pada waktu itu Because Nero He knew that Christian would not fight back Karena dia tahu Bahawa umat Christian Tidak akan membalas kembali Because Christian have the good heart Right Karena Christian ada hati yang baik And Nero Arras many Christian And let them Be eaten By the lion Dia adalah mengumpul orang Christian Biarkan mereka digigit Oleh singa And he also burn Christian On the cross To keep light In his garden Ada juga yang dibakar Di tempat-tempat Tertentu And Mark was written And the book of Mark During the time of Severe persecuted Around 64 AD Dan buku Markus ini ditulis Pada waktu pengayaan Yang teruk itu berlaku Oleh itu Dia menekankan Tentang peneritaan Yang ditanggung oleh Yesus Pada waktu itu Oleh itu Apabila kita membaca Buku ini Kita akan meneliti Tentang peneritaan Dan kuasa Yesus Adalah untuk mendorong Orang Christian Di rumah And he want to see See tooth kucing shirt also Untuk melihat Gereja kucing Bertumbuh juga So you know that After the COVID-19 Or a lot of circumstance Of crisis in our life Apabila COVID-19 berlaku Yang berlaku Di tengah-tengah kita Kadang-kadang Kadang-kadang Kita juga Malami masalah Di sekeliling kita Walaupun Kita ada Tuhan yang baik Kita ada Nama Tuhan Yesus Yang sangat baik Tapi di dunia yang kejam ini Dan krisis yang kita hadapi Adakah kita Mampu untuk Bawa nama Yesus Pada waktu Krisis So that's why Mark wrote this book Because he know that The severe persecuted Could not to stop The Christian life Karena pengayaan Yang berlaku Tidak mampu Untuk Menghentikan Kedupan Kristian So we can Carry on The name of Jesus Through this world Oleh itu Supaya kita dapat Membawa nama Yesus Dalam Hidup Dunia ini Bukan dalam Keduaan Waktu kita Selesa Bukan kerana Waktu kita Sangat banyak Duit Walaupun Pada waktu Penderitaan Kita perlu Melakukan Misi ke Indonesia Bukan kerana Pasal Daniel Ada banyak Duit So even In our time Of crisis Or circumstance Pada waktu Pengayaan Berlaku But God Looking for The people Who have The good heart For him Tapi Tuhan Melihat orang Yang ada hati Untuk dia And carry on His name To the nation Dan membawa Namanya Kepada dunia Bangsa ini So that's why In chapter 1 Verse 1 to 8 We learn About John The baptized Dalam ayat Satu hingga Lapan So you know The prophet In the old Testament Wrote That John Will come Into this World To prepare The way For the First Coming Of Jesus Nabi telah Menembuat Bahawa Dia akan Mengutuskan Seorang Untuk Mendahalui Dia The book Of Mark Start With this Guy Buku Markus Bermula Dari seorang Ini John Was Bringing The good News Of Jesus Christ To the People Of Israel So he Worked Very Effectively Because There Were Many People Responding To his Preaching Dan Dia Telah Berkobah Dan Ramai Orang Yang Telah Membalas Pada Korbahan Beliau So he So he was Very Effective Servant Of the Lord Dia Telah Berkobah Tentang Injil Kepada Semua Walaupun Dalam Kedangan Krisis Operation Walaupun Ada Penderitaan But God Reserv His Gospel And Start With John The Baptized Tapi Tuhan Bangkitkan Yohanes Pembaptis And It's Different From Another Book Of The Gospel Berbeza Dengan Buku Injil Yang The Spot Life From Heaven Turn To John The Baptized Siapakah Yohanes Pembaptis Why God Chose Him Maybe He Is The Special One Or Not But Today You Know That We Can Serve The Lord Effectively Pagi Ini Kita Bercakap Bagaimana Kita Boleh Melayani Tuhan Secara Effective Bagaimana Kita Boleh Melayani Tuhan Secara Effective So You Can Learn From John's Life Kita Boleh Mempelajari Bada Kidupan Yohanes Pembaptis He Quite So Ordinary Person Dia Hanya Seorang Yang Biasa He Is Not The Rich Guy Or He Is Not The Well Known People Or Yang Terkenal But God Choose Him Tapi Tuhan Memilih Beliau Selepas 300 tahun Pada zaman Meliki Dan ramai orang yang telah berpaling daripada Tuhan Dan itulah musim yang sungguh senyap Dan tidak ada yang sesuatu yang berlaku pada kehidupan Berapakah di galangan kita yang dalam musim yang senyap Seringkali kita berdoa mengapa ada musim yang sungguh senyap Saya percaya kita perlukan suatu apa Kopi 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 Oh Yeah Kopi Maybe We want to leave fresh sure Maybe I will serve you the The ice Kopi Mungkin Kopi ice Untuk Menyegarkan kita Because Nothing Happened Karena tidak ada yang berlaku You know After the Covid-19 My business Is still slumber Selepas Covid-19 Jemaat Masih begitu Business Masih begitu Lembab Why my The relationship between The parent Was shaken Hubungan antara keluarga itu Menjadi tergoncang Why you so silence Among us Kenapa begitu senyap Di kalangan kita Because Every time When I join the church That the pastor Daniel Lead us God so good You could enjoy The goodness of God So apabila Menyatai Kau bahan Pastor Daniel Berkunci Tuhan itu sangat baik Yes God You are a good God for Pastor Daniel But for me It's so silence Why Begitu Senyap Pastor Daniel Senyap Okay Jemaat Begitu Senyap Kepada Panggilan Pastor Daniel Amen So that's why This morning I would like to encourage you How we can serve the Lord Effectively Even in the time of Troubles Circumstance Or even In the time of silence Oleh itu Pagi ini saya akan menerangkan Bagaimana kita boleh Melayani Tuhan Secara efektif Dalam keadaan krisis Ataupun Cabaran yang kita hadapi Today we will go to get The four four principles Of how to serve God Effectively Through John the Baptized Life Kita akan melalui Empat prinsip Bagaimana Kehidupan Yohannes Pembaptis The first principle Is shown in Mark Chapter 1 Verse 1 Dalam Buku Mahkud Yang pertama The Bible start The beginning of the gospel The beginning of the gospel Inilah permulaan Injil Hey please Underline The beginning of the gospel Ya Pemulaan Injil You know When we talk About the gospel Kalau kita bercakap Tentang Injil In Greek's word Dalam bahasa Greek It gives The quite So unique meaning Dia memberikan Satu makna Yang begitu Unique The word was used as The good news From the king That is proclaiming To the whole nation It is a Berita baik Daripada Raja Why? It's too short It's okay Berita baik Daripada Raja So the good news In the Bible Means The coming Of the king Jesus Christ Ialah tentang Kedatangan Yesus Christus And another Another hand You know that In Greek's word The gospel Is also mean Injil Juga bermaksud The message That Make you glad You so enjoy And you You couldn't Stay still Injil itu Membuat kita Rasa Bersuka cita Dan tidak dapat Membuat kita Berdiri tegak Berdiri diam Apabila kita Menerima Message ini Tidak dapat Membuat kita Berdiam Tetapi Membuat kita Menari Kita akan Perlu menari Apabila kita Menerima Message ini You know what kind of message They make you dance All day long You got a beautiful wife Kerana Isteri kamu yang cantik You going to get married Very soon Kerana kamu akan Kahwin Tidak lama lagi Because your boss Give you the 12 month bonus Make someone here That dance All day long Membuat kita Menari Sepanjang hari But the gospel Is more than that Injil Lebih daripada itu So in verse 2 Mark Prophesized In the Old Testament From the book Of Marka And Isaiah Dan oleh itu Dia bercakap Tentang Nubuat Dari buku Malaikai Dan Yesaya Tentang Kedatangan Yohannes Pembaptis Juga Dan dia Mengatakan Aku Menyuruh Utusanku Mendahului Engkau Ia akan Mempersiapkan Jalan bagimu Dan suara Berseru-seru Di Padanggurung Persiapkan Jalan Untuk Tuhan Luruskan Jalan Baginya Tujuh ratus tahun Dulu Apabila Nabi Yesaya Beritakan Nubuatan ini Oleh itu Kita lihat Tuhan Telah Merancang Untuk Keselamatan Bagi dunia Ini Oleh itu Prinsip Pertama Untuk Kita Melayani Secara Efektif Kita Melayani Tuhan Menurut Rancangannya Katakan Orang Sebelah Anda Tuhan Ada Rancangan Untuk Anda Dan Tuhan Ada Rancangan Untuk Kamu Dan Saya Dan Dia Sudah Menyediakan Untuk Kamu Dan Saya Lepas 700 Tahun Tuhan Menyediakan Untuk Kamu Dan Saya Dan Yohanes Pemaptis Bukan Daktar Dengan Cara Kebetulan Tapi Telah Dinebuatkan Yohanes Akan Datang Untuk Menyediakan Jalan Ada 300 Nubuatan Tentang Kehidupan Yesus Yohanes 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 Membaptis Juga Ada Sebahagian Daripada Rancangan Tuhan Untuk Dunia Ini Dan Dia Adalah Rancangan Tuhan Daripada Pemulaan Untuk Dunia Ini Dia Dia Menyediakan Rancangannya Daripada Pemulaan Sehingga Akhir So And The Good Is This You Are In His Plan You Are In His Plan Amen Someone Say That Are You Sure So Jesus Say That I Will Build My Church And The Gate Of Hell Will Not Overcome It Dan Yesus Berkata Aku Akan Bangunkan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya In Matthew Chapter 16 Verse 18 Dalam Matthew The Gate Of Hell Shall Not Preval Against It Alam Maut Tidak Akan Menguasainya So You Know That The Bible From The Book Of Genesis Tell Us How God Deliver His People From Sins So God Fokus On His People So That's Why God Chose All Of Us Here So You Know Sometime When we See Someone In The Miller Oleh Itu Apabila Kita Melihat Orang Lain Dicermin Yeah Sometime You See Yourself In Miller And I Know There's Many Times You You Ask That Hey God Any Mistake That You Call Me Into Your Plan Are You Believe In Me But You Know That I Don't Believe In Myself I Got A Lot Mistake I Lakukan Banyak Kesilapan You Know That My Profile Very Low Are You Sure That You Still To Call Me In Your Plan But You Know God Choose You Even This City In Cushing I He From Pasadena Is More Than Eight Hundred Thousand People In This Land Sorry I Made The Problem With You Right But Eight Hundred Thousand People But God Choose You Wow It's No Need To Be The Miss Universe Before God Call You Because In The Tuhan Memanggil Kita God Choose The People To Be His Wessel His Friend Is This The Church Prepare The Way For The Second Coming Of Christ And His Friend Will Accomplish By The Church Or The Group Of The Christian Or The Believers So It Means That Everyone Of You Are Part Of God's Friend So You Know When God Call You That Mean That You Good Enough You Handsome Enough And This Morning You Look Good In God Sigh God Never Shake Your Bank Account First Tuhan Tuhan Tidak Pernah Periksa Account Anda To Pastikan Anda Ada Wang Untuk Diberikan Because Our God Is So Rich He Don't Want Your Money Anymore And Sometimes God Don't Want To Check Your Profile No Need To Have The High Education To Please God Don't Try To Go To The Plastic Searching To Make Your Face Look Like The Korean Pop Star You Know That I Know That Many Of K Pop Because God Love You To Be Like You You Are Qualified In God Plan And You Know That Now Day That The New Generation They Work So Hard The New Generation They Work So Hard They Bekerja Sangat Keras They Try To Hit The Goal They Mencapai Matlamat Mereka They Try To Sampai Ke Puncak To Make The People Around Accept Them They Want To Praise Their Parents So That's Why They Have To Mereka Perlu Mendaiki Sampai Ke Bukit Yang Tinggi They Want To Hit The Target Or The Goal They Want To Make Proud To Their Parents Mereka Membuatkan Ibu Bapa Mereka Bangga Kalau Mereka Cukup Cantik Mereka Akan Menarik Pemuda Pemudi Di Sekeliling Mereka Dan Kalau Dia Kaya Dia Akan Menyenangkan Orang Di Sekeliling Mereka Is Is Tired Exhort Work Hard Sudah Letih Untuk Bekerja Keras Kita Sudah Bosan Sudah Letih Membuatkan Orang Menyenangi Kita Walaupun Walaupun Dalam Gereja Sekalipun Sekarang Sudah Dalam Tekanan Mereka Tertekan Daripada Keluarga Mereka Kerana Mereka Berusaha Untuk Menyenangkan Keluarga Mereka Kedupan Begitu Sukar You know Once When I When I When I Went to Chiang Mai Bila Saya pergi Ke Chiang Mai Saya pergi Ke Kedai Kopi And I See Message At Another Wall In The Message Message The Message Is Life Is Too Short To Drink The Bad Coffee Again Life Is Too Short To Drink The Bad Coffee I Don't Want To Familiar With Bad Coffee I Don't Want To Familiar With Bad Coffee And Drink It Every Day So You know That Sometimes Nowadays Our Life Is Too Short To Pada Hari Ini Kedupan Kita Sangat Pendek To Live Your Life To Peace People Around All The Time To Menyenangkan Orang Di Sekeliling Kita To Try To Better The Goal To Make The The Value Life And Then You Post To Your Own Facebook Untuk Kita Mencapai Kejayaan Ataupun Mendapat Boleh Kekayaan Dan Kita Postkan Kepada Facebook Kita Ataupun Kita Tunjukkan Dalam Instagram Kita Makan Di Raksuli Lestron Makan Di Restoran Yang Mahal Mahal Dan Makan Saya Sangat Boring Makan Di Restoran Yang Mahal Setiap Hari Walaupun Makan Sekali Saja Dalam Hidup Kamu Tapi Kita Berusaha Tunjukkan Diri Kamu Sebagai Orang Yang Paling Berjaya Hinggalah Kehidupan Kamu Begitu Singkat Untuk Kita Tunjuk Lagi Untuk Menyenangkan Hati Orang Di Keliling Kita Tapi Apabila Kita Tahu Perancangan Tuhan Tuhan Memanggil Kita Perancangannya Tidak Mengira Betapa Cantiknya Anda Kerana Ratu Cantik Di Mata Tuhan Walaupun Anda Layak Dalam Rancangan Tuhan Dia Akan Menyediakan Jalan Tuhan Memilih Umatnya Untuk Menyediakan Jalan Tuhan Menyediakan Jalan Dan Laluan Yang Baik Untuk Kita Tuhan Menggunakan Umatnya Untuk Menyediakan Jalan Baginya Untuk Menjangkau Dunia Ada seorang tua Di Kalifornia Dia Suka Relah Untuk Berdiri Di Depan Pagar Di Sekolah Menengah Setiap hari Apabila Ada Pelajar Yang Lalu Di Hadap Dia Selalu Melakukan Ini Dia Berkata Setiap Tuhan Mengasih Tuhan Mengasih Anda Adalah Seorang Yang Cukup Baik Saya Melihat Tuhan Dalam Hidup Anda Hei Man You Know That You So Powerful Guy He Try To Speak To Every Student Who Come Pass By Him Dia Akan Cuba Untuk Bercakap Dengan Semua Pelajar Yang Lalu Dia Dapat Dia Kadang Dia Angkatkan Tangan Dia Memeluk Dan Beri High Five Dan Lakukan Ini Dalam Jangka Yang Masa Yang Panjang Dan Dia Melihat Suatu Yang Mengkagumkan Dan Ada Wartawan CNN Yang Menemu Bual Dan So Dia Mengapa Kamu Lakukan Ini Kerana Pelajar Pelajar Ini Pelajar Keluar Dari Rumah Mereka Keluar Dengan Perkataan Yang Tidak Baik Daripada Ibu Bapa Mereka Karena Mereka Tidak Cukup Untuk Menyenangkan Keluarga Mereka Setiap Kali Mereka Keluar Dari Keluarga Mereka Disertai Dengan Perkataan Pelajar Jangan Datang Semula Setiap Kali Kamu Membuat Masalah So That's Why I'm Here I want To say That God Love him Even The Parents Don't Want him Anymore Dan Oleh itu Saya Mengatakan Mengasih Anda Walaupun Keluarga Anda Tidak Mengasih Anda Apa Kamu Tahu Ini Berlaku Pada Pelajar Kita Dan Dia Jawab Kerana Saya Mengalui Pengaman Yang Sama Bila Saya Waktu Saya Masih Muda Dan Yohanes Pemaptis Juga Menging Watak Yang Sama Juga Untuk Menyediakan Jalan Bagi Tuhan Untuk Menyediakan Keselamatan Dan Itulah Berita Baik Untuk Dunia Ini Dan Mereka Tidak Mau Ada Kehidupan Yang Tidak Baik Pada Keluarga Mereka Dalam Korintus Paul Dia Menyediakan Aku Menanam Paulus Menyiram Dan Allah Yang Memberikan Pertumbuhan Boleh itu Saya beri Di sini Untuk Mendorong Anda Semua Tuhan Meletakkan Anda Di tempat Anda Berada Di tempat Di tempat Ofis Anda Di Sekolah Anda Dan Tuhan Mau Anda Menunjukkan Cara Hidup Kristian Oleh itu Anda Boleh Membina Kehidupan Cara Dengan Cara Hidup Kristian Ataupun Injil Dan Anda Membuatkan Mereka Menari Sepanjang Hari Kerana Injil Walaupun Dengan Cabaran Dan Krisis Yang Berlaku Dan Kamu Kan Boleh Menari Di Pejabat Anda Anda Boleh Berikan Muka Anda Yang Senyum Walaupun Kedahan Bermasalah Supaya Anda Boleh Bersiapkan Hati Umat Dan Apabila Mereka Mengalukan Anda Dan Tertanya Apa Yang Terlaku Pada Kedupan Orang Ini Dan Kerana Nama Tuhan Yesus Yang Begitu Indah Kepada Orang Di Pejabat Anda Dan Ada Suara Yang Berseru-seru Di Padang Gurun Dia Adalah Padang Gurun Yang Dari 300 Dari Paras Laut Dan Dia Ada 20 Batu Dari Jerusalem And 2,500 Dari Sea Level Dia 200 2,500 Dari Paras Laut Apakah Maksudnya 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 Mereka Telah Berjalan 25 Batu Boleh itu Kita Tertanya Tanya Mengapa Yohanes Maksudnya Tidak Berkukbah Di Jerusalem Adalah Cukup Baik Kalau Dia Berkukbah Di Tempat Yang Dekat Dengan Mereka Agak Sukar Ataupun Susah Untuk Membawa Orang Mendengar Keubahan Di Tempat Yang Jauh Rancangan Tuhan Berbeza Daripada Rancangan Manusia Tuhan Akan Menjadikan Rancangan Injil Tuhan Melalui Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dia Telah Mengonsikan Injil Tuhan Ini Dia Menjadikan Semak Yang Terbakar Itu Semasa Dia Mengonsi Untuk Mengonsikan Tentang Kasih Tuhan Di Sana Dia Tuhan Kita Yang Penuh Kuasa Terima Terima Sebagai Pastor Seperti Daniel Terima Saya Berdoa Tuhan Supaya Tuhan Letakkan Di Tempat Yang Terbaik Di Gereja Gereja Di Tempat Ini Supaya Orang Lain Mudah Untuk Datang Dengan Keadaan Penghawa Dingin LED Ada Paparan Yang Besar LED Tapi Kedahan Yang Sebenarnya Adalah Ini Bila Orang Menanyakan Tentang Gereja Dan Orang Kongsi Lokasi Dia Kata Pergi Di Belakang Bukit Ataupun Gunung Dan Kamu Perlu Berenang Melalui Sungai Ini Dan Dia Sangat Rumit Karena Kita Mampu Untuk Mendapatkan Lokasi Yang Baik Dengan Kuatir Karena Rancangan Tuhan Bukan Kepada Wang Umat Tuhan Dan Tuhan 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 Menggunakan Programnya Di Padang Gurun Dan Mengadakan Pembaptisan Di Sana Ramai Yang Membalas Tuhan 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 Dia Tuhan Tidak Berkenaan Dengan Wang Kita Tuhan 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 masih menggunakan anda dalam rancangannya pada orang sebelah kita. Kemudian ada orang yang paling efektif sekali untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat yang keempat, dan bertobat dan berikan diri kamu dan Allah akan mengkampuni dosamu. Kita harus adakah program tentang kebenaran pada umat kita. 300 sebelum itu, tahun yang lalu apabila ada diberitakan dalam buku Markus ini. Di dalam pikiran Israel yang masih senyap. Begitu juga mungkin umat di Kuching. Apabila mereka begitu selesa, ada rumah, ada kereta. Dan waktu petang mereka pergi ke pesta. dan banyak yang mengatakan mereka tak perlukan Tuhan. Tapi dalam kendaraan yang senyap ini, So John appear and proclaim that everyone had to turn away from their sins and be baptized. Dan Yohannes, pembatis datang kepada mereka dan berkata, kamu harus bertobat dan datang kepada Tuhan. So we want to, we need to awake the people to turn from their sins and confess their sins and back to Jesus Christ. Kita perlu berseru pada umat Tuhan supaya mereka bertobat dan memberikan diri mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka telah mengadakan begitu banyak adat dan mereka mengatakan tidak perlu datang kepada Yesus kerana mereka sudah melakukan penyulunatan dan mereka dapat datang kepada syurga tanpa beli Yesus. Itu bukan kebenaran. You know, in post-modern day, the people, they use their feeling to be the standard of all things. Pada zaman modern ini, mereka hanya menggunakan fikiran mereka saja untuk mempunyai kebenaran. If they feel comfortable, it should be good. Dan jika mereka rasa selesa, itu sudah cukup baik untuk mereka. Jika itu mengemirahkan, mereka akan lakukan saja. Tapi kita perlu menyatakan kebenaran. Walaupun ramai yang mungkin tidak bersetuju dengan kita. You know, in the post-modern day, di dalam zaman modern ini, the people so confused about their gender. Ada orang yang keliru dengan jantina mereka. And somewhere in the world, they don't want you to identify which gender they are. Dan di dunia ini ada yang mereka tidak mahu dikenalpasti jantina mereka. We try to take awareness to talk about LGBTQ. Dia bercakap tentang LGBTQ. And in the future, maybe it's WS, AIT, something. The people have many shades of their gender. Mereka ada pandangan yang berbeza tentang jantina mereka. They confuse. Mereka berkeliru. Because post-modern day is quite so confused. Kerana zaman modern day ini cukup mengelirukan. Tidak ada kebenaran yang sempurna. Untuk memenuhi standard. Dan kebenaran harus berada pada firman Tuhan sahaja. Oleh itu, Yohanes Bapaketis perlu menyampaikan kebenaran. Adakah anda suka kebenaran? Kerana kebenaran akan bemerdekakan anda. Walaupun kita perlu menerima kebenaran yang boleh menyakiti kita. Tapi kita harus teguh kerana kebenaran akan memerdekakan kita. Dan kebenaran akan membebaskan umat kita. Dan yang ketiga. Dalam ayat yang ke-6. John wore clothing made of Camille's hair. With a leather belt around his waist. And he ate low cuts and wild honey. Yohanes memakai jubah bulu ontar, ikat pinggang kulit dan makanan yang dibelalang dan madu hutan. Wow. So powerful fashion. Fashion yang sangat power. So you know that in the Old Testament, there was a prophet named Elijah. Who wore the clothes that were made by animal skin also. Dia juga memakai pakaian yang dibuat daripada binatang juga. And he ate low cuts as well. Dan dia memakan belalang juga. I don't want to encourage you that tomorrow you have to dress by the camel hair to your office. Adakah kita pernah guna pakaian untar pergi ke pejabat anda. And eat the low cuts in the morning time. Adakah makan belalang juga untuk pagi. Okay, you prepare the low cuts for your friend also. Dan makanan belalang juga untuk kawan anda. I don't want you to be the mascot in your office. Mungkin anda akan jadi mascot kah di pejabat anda. So in Malachi chapter 4, verse 5. Di dalam ayat yang ke... Malachi chapter 4, verse 5. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and the awesome day of the Lord comes. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Ilya kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. So the verse of God said, see, I will send you the prophet Elijah, before the great and the dread. And mengatakan, dia akan mengutus Nabi Ilya kepadamu menjelang dah harinya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. So the prophecies mean the coming of John the baptized. Dan Nabi itu bermaksud tentang Yohannes Pembaptist yang akan datang. Why didn't John wear nice clothes like all of us here? Yohannes Pembaptist tidak memakai pakaian sama seperti kita di sini. Tapi dia menggunakan jubah bulu untar. Dia ada memakai pakaian sesuai dengan berita baik yang disampaikan. So in this society, you know that the people may say on Sunday, you should do the overtime so you can get the more income. Oh, kita perlu buat lebih, kerja lebih masa untuk mendapat lebih pendapatan. So, and you know that Elijah and John were wearing the camel skin which was different from other people in Israel. Dia menggunakan pakaian yang berbeza daripada apa yang dipakai oleh umat Israel. So, you can conduct yourself different from the people in this world. Supaya kita boleh menempatkan diri berbeza daripada orang di dunia ini. You can show the biblical attitude through them. Kita boleh menunjukkan kelakuan yang akitabiah kepada mereka. Dan menunjukkan kehidupan yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam akitab. Jangan hanya menyenangkan hati orang lain di sekeliling kita. Kita boleh meletakkan ataupun berkelakuan dalam kehidupan yang lebih akitabiah. So, you know the quoting of John is a symbol that shows that we must conduct our life according to the teaching of the Bible. Dan Yohannes ini menunjukkan bagaimana kita harus menetapkan kehidupan kita bersandarkan pengajaran Injil. And another question is, why did John eat the locusts? Mengapakah dia memakan belalang? How many of you used to eat the locusts before? Siapa yang pernah makan belalang? Nah, okay good. Or maybe the glasshopper something. I think. Did you ever join our camp in Kwan Ken? Oh, we have many khai. It's so nice, you know. In Thailand, it's so good. Yeah, we have the locusts salad. Oh, the glasshopper fry. Wow, it's so nice. Belalang goreng. I think maybe Pastor Simon and his wife. Pernah. Both of you used to enjoy the locusts, right? In Kwan Ken, right? No, never. Tidak pernah. Okay, maybe next time in Chiang Mai, you have to try. Pada waktu yang lain, Pastor, boleh cuba. You know, in Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11. God allows the Jewish people to eat locusts. Ya, Tuhan bernakan orang itu makan belalang. Because they didn't have any food to eat. Where they didn't have any food to eat. So, it means that John has the high protein from locusts. They means that John has the high protein from locusts. And he got the Good Carbohydrate from honey. Dan karbohidrat yang tinggi daripada madu. Apa yang dimaksudkan di sini? Oleh itu sebagai Kristian, kita harus berkorban untuk hidup kita sebagai Kristian. Kita perlu berkorban dalam perhubungan kita. Ya, makan belalang dan madu ini maksudnya seperti makanan untuk orang yang kurang pendapatan. Tapi Yohanes Mokotis bukan daripada keluarga yang kurang pendapatan. Dia boleh makan makanan di masyarakat yang bertempatan tinggi. Tapi dia menempatkan kehidupannya mengikut ajaran Injil. Dia berlakuan demikian supaya dapat menunjukkan kasih dan kasih keruniannya kepada umat. Oleh itu kita berkorban masa kita untuk datang kepada umat. Kumpulan pemeliharaan kita untuk berkutu dengan saudara-saudari kita. Untuk mempelajari Alkitab. Untuk melakukan misi di sekeliling kita. Oleh itu Yohanes Mokotis melakukan kehidupannya. Prinsip yang terakhir. Kalau kita mau melayani Tuhan secara efektif. Walaupun dalam keadaan yang cabaran. Prinsip yang terakhir daripada ayat yang terakhir 7 dan 8. Sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripada aku. Untuk membongkok dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air tapi dia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu tidak ada kasut yang baik seperti kita hari ini. Mungkin kamu ada kasut yang cukup baik. Tapi pada hari itu mereka menggunakan sandal. Dan mungkin ada banyak bau-bau. Dan hamba membasuhkan kaki. Rendah membasuhkan kasut kaki dia. Dan Yohanes Mokotis seorang yang cukup rendah hati. Pada waktu itu mereka tidak mengenal Yesus. Tapi Yohanes Mokotis cukup popular. Mereka yang dari Jusulam itu datang kepada dia. Untuk melakukan pembaptisan. Dan kita bercakap tentang orang Israel yang datang kepadanya. Bukan hanya 50 ataupun 100. Tapi orang ramai. Mungkin sampai 1,000 orang. Mungkin 10,000 orang. Wow, dia sangat popular. Dan dia sangat popular. Saya tidak tahu siapakah yang paling popular di bandar anda. Sehingga 10,000 orang datang mau jumpa dia. Mungkin dia adalah Perdana Menteri anda. Mungkin dia adalah Perdana Menteri kita. Mungkin dia adalah pelakon popular. Film. Jika Justin Bieber di sini. Justin Bieber. You know Justin Bieber. Oh, maaf, maaf. Because you're too young to know him, right? Yeah, too young. Okay, sorry. Blackpink. Who? Blackpink. Oh, Pastor Dedek, you know Blackpink? Wow. Oh, I see. You learn from your daughter, okay? Okay. You know Blackpink? Yeah. Okay. You're young enough. Congratulation. If Lisa, you know Lisa. Lisa. Yeah, Lisa from Blackpink, right? Lisa from Blackpink. Yeah. If Lisa came here, maybe the whole city want to see her. Kalau Lisa datang sini, mungkin seluruh bandar ini mau datang jumpa dia. You know, it's very easy for John to baptize to claim that, wow, he's quite so popular. Dan begitu juga, Jonas Pembaptist kata dia, cukup popular. Wow, he can gain all of the glory and draw it to him. Dia boleh datangkan populariti untuk diri dia sendiri. Tapi, dia yang melayani secara efektif, telah merendahkan dirinya dan meninggikan Tuhan. Apabila Tuhan merendahkan kita, kita harus belajar untuk meninggikan Tuhan. Apabila Tuhan membawa kita cabaran, kita harus belajar untuk meninggikan namanya. Apabila Tuhan menyembuhkan kita, kita harus meninggikan nama Tuhan. Dalam Kometis 8, 8. Perwira itu berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sahaja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Oleh itu, sikap kita sangat penting. Untuk menentukan, meninggikan Tuhan. Mari kita datang dekat dengan Tuhan. Dan merendahkan diri kita. You know, because Jesus, last time we are Mr. Nobody. But when we come to Him, and God draw you in His plan. And nowadays you are quite so significant. Dan mungkin ketika kita tidak dikenali, tapi Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita menjadi significant di depan Tuhan. Dan bukan kerana kebetulan kita berada di sini. Tapi kerana rancangan Tuhan yang baik untuk semua kita di sini. Oleh itu, ada sebab untuk Anda berada di sini. Oleh itu, saya percaya Tuhan akan memimpin hidup Anda. Dan menjadikan Anda efektif untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan mengikut rancangannya. You know, God's plan is in the people's life. Kita tahu rancangan Tuhan adalah melalui kehidupan orang. Dan juga untuk bangsa kita. Tuhan tidak menggunakan universiti atau tempat lain untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Tapi Tuhan menggunakan orang yang setia, yaitu kamu dan saya. Baiklah, kita kabarkan berita baik kepada orang lain. Dan terakhir, kita menetapkan kehidupan menurut Injil Tuhan. Dan terakhir, kita rendahkan diri kita di depan Tuhan. Dan orang di sekeliling kita juga. Mari kita letakkan tangan kita pada hati kita. Bukan kerana kelayakan kita. Bukan kerana kita baik. Bukan kerana kita sangat berharga. Walaupun kita tidak banyak uang. Walaupun kita tidak banyak uang. Walaupun kita disingkirkan oleh orang lain. Ataupun kita rasa tidak selamat apabila kita diketepikan oleh orang lain. Ataupun kita telah membuat kesilapan. Dan mungkin ada suatu kepahitan dalam hati kita. Mungkin kita ada kegagalan dalam perniagaan kita. Mungkin kadang-kadang ibu bapa yang telah mengenepikan kita. Oleh itu, kita datang dengan hati yang kosong. Tapi Tuhan ingin mengenuhi anda dengan kasih. Dan kasih katanya Tuhan cukup. Dan nama Tuhan Yesus perlu ditinggikan dalam apa pun cabaran. Apabila kita respon, kita akan menjadi alat Tuhan. Boleh supaya kita dapat memuji dan menyembahnya. Biar yang bertit untuk menang dan meninggalkan dapat mampu, kita akan selamat mencaskan.